Kartika Putri tak ambil pusing dihujat saat pamer koleksi tas mewah, tapi merasa bersalah pada suami. Artis Kartika Putri mengaku tak mau ambil pusing dihujat warganet setelah memamerkan koleksi tas mewah dan bermerek miliknya. Belum lama ini, Kartika Putri menjadi perhatian publik setelah memamerkan koleksi tas mewah miliknya yang berjajar di lemari. Diketahui harga satu tas mewah milik Kartika Putri mencapai ratusan juta rupiah. Imbas memperlihatkan koleksi tas mewahnya itu, Kartika Putri mendapat banyak komentar negatif dari warganet. Bahkan tak sedikit warganet juga menyinggung suami Kartika Putri, Usman bin Yahya yang merupakan seorang habib. Mengenai hujatan netizen itu, Kartika Putri mengaku tak mau ambil pusing. Ia menyebut warganet tak mengetahui kehidupannya yang sebenarnya. Istri Usman bin Yahya itu juga menilai orang yang mehujat dirinya tak mengetahui latar belakang keluarga dan pekerjaannya. Alhamdulillahnya aku gak ambil pusing karena alhamdulillah apa yang mereka bicarakan kan mereka gak pernah tahu kehidupan aku aslinya kayak apa. Yang kedua juga kan orang gak tahu background keluarga aku seperti apa, pekerjaan aku juga seperti apa. Ungkap Kartika Putri dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 23 April 2024. Meski mengaku tak ambil pusing, Kartika Putri mengaku dirinya merasa bersalah dengan suaminya. Ia merasa kasihan kepada sang suami imbas banyak warganet yang kerap mengaitkan perilakunya dengan statusnya sebagai istri seorang habib. Karena hal itu, Kartika Putri mengaku selalu meminta maaf kepada sang suami. Jadi enggak mau ambil pusing aja sih, cuma lebih kasihan ke habib aja. Karena orang jadinya bawa istri habib, makanya aku selalu minta maaf ke habib, imbuh Kartika Putri. Di kesempatan itu, Kartika Putri juga memberikan penjelasan mengenai sumber uang yang ia dapatkan hingga bisa mengoleksi tas mewah. Kartika Putri mengaku sudah bekerja di dunia entertainment sejak tahun 2011. Mulai tahun 2011 hingga 2016, Kartika mengatakan sibuk bekerja mengisi program televisi hingga bermain film. Ia pun mengaku menabung hasil pendapatannya dari bekerja itu. Kalau teman-teman tahu dari 2011 sampai 2016, itu aku full kerjanya. Aku ingat banget sehari bisa lima program TV, film. Aku bahkan tidur sehari cuma empat jam. Semua hasil itu aku kumpulin, ungkap Kartika Putri. Selain dari uang tabungan hasil bekerja, Kartika Putri mengaku beberapa koleksi tas mewahnya juga dibelikan oleh sang suami. Dalam rumah tangga aku dan Habib kita tuh gak pernah bilang, ini uang kamu, ini uang aku. Tapi uang kita. Jadi mungkin Habib ngelihat gitu, kok aku gak pernah belanja, gak pernah beli apapun. Baik itu perhiasan, tas, dan sebagainya. Dari situ Habib berinisiatif untuk membelikan perhiasan, membelikan tas, ujar Kartika Putri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.